Ini adalah kisah sedih Aba Guru Sekumpul di masa kecil yang dipukuli oleh kawan-kawan yang iri terhadap prestasi beliau. Simak kisah selengkapnya. Tapi sebelum lanjut untuk menyimak, mari bangun channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, sebagai sarana dakwah dan amal jariah buat kita semua. Aba Guru Sekumpul ketika masih jadi santri di Martapura, beliau sangat cerdas dan selalu mendapat nilai yang tinggi. Beliau pun menjadi disayangi oleh para guru dan terkenal. Namun, prestasi beliau ini membuat beberapa kawan-kawan beliau menjadi iri dan berencana ingin menyakiti Aba Guru Sekumpul kecil. Peristiwa berawal ketika jam istirahat di pesantren beliau. Ada seorang kawan beliau yang bertanya kepada Aba Guru Sekumpul, Zaini, nama ayah dia itu, siapa? Aba Guru Sekumpul menjawab, nama ayahnya adalah Sifulan. Tiba-tiba kawan beliau yang merasa ayahnya disebut pun marah dan berkata, Kamu menghina ayahku ya, awas nanti saat kamu pulang. Padahal Aba Guru Sekumpul hanya sekedar menjawab pertanyaan kawan beliau. Rupanya kawan-kawan beliau sudah bekerja sama untuk mencelakai Aba Guru Sekumpul. Ketika jam pulang, ternyata berpuluh-puluh yang mencoba melukai beliau. Ada yang membawa kayu, pelepah nyiur, bahkan ada yang membawa duri salak dan pisau. Lalu Aba Guru Sekumpul dikeroyok. Aba Guru Sekumpul memilih lari dan tidak melawan. Hanya satu yang ditangkis oleh beliau, yaitu serangan pisau. Sedangkan serangan dari benda-benda tumpul tidak beliau tangkis. Sekitar 300 meter lebih baru Aba Guru Sekumpul bisa terlepas dari keroyokan kawan-kawan tadi. Namun, di sini ahlak Aba Guru Sekumpul terlihat. Aba Guru Sekumpul ketika di rumah tidak mau mengadu kepada orang tua. Namun ketika di malam hari, nenek beliau menyadari Aba Guru Sekumpul panas tubuhnya. Dibawalah Aba Guru Sekumpul ke tukang urut. Ketika membuka baju, baru terlihat badan beliau banyak memar dan luka karena keroyokan kawan-kawan tadi. Nenek beliau pun bertanya, kenapa jadi seperti ini? Lalu beliau kisahkan kejadian pengeroyokan tersebut. Namun Aba Guru Sekumpul tidak mau menyebut namanya. Disinilah ahlak Aba Guru Sekumpul tidak mau mengeluh kepada makhluk, hanya mengadu kepada Allah. Indahnya ahlak Aba Guru Sekumpul, semoga kita bisa meneladaninya.